Sebagai 118 anggota di Treskoba, Pol Dajatim, baik polisi pria dan wanita, Rabu pagi menjalani tes urin yang digelar secara dadakan oleh Direkturat Reserse Narkoba bersama dengan Propam dan Tim Dokter Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara. Menurut Kombes Polisi Eko Wahyu Prasetya, Direktur Reserse Narkoba, tes urin ini rutin digelar selama setahun dan sudah empat kali dilaksanakan. Tujuannya yaitu membersihkan anggota dari segala jenis narkoba sebelum mereka menindak pelaku narkoba. Ini sebenarnya kegiatan rutin kita. Kita setelah satu tahun melaksanakan tes urin anggota selama empat kali. Ini untuk antisipasi supaya anggota Reserse Narkoba sebelum melakukan pembersihan terhadap penyalakunan narkoba, ya dirinya harus bersih dulu. Ini dari mana yang dites ini? Kalau ini tadi khusus untuk anggota Direkturat Narkoba, Bolda saja. Eko Wahyu menambahkan ada sanksi tegas bagi anggotanya jika dalam tes urin ini mereka terbukti mengkonsumsi narkoba. Dari hasil tes urin oleh Tim Dokter Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, terhadap 118 anggota di Treskoba, dua orang yang dinyatakan positif, keduanya diketahui mengkonsumsi obat karena menderita sakit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.